Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan membahas poin yang ketiga Masalah 20 Poin mempertahankan atau 20 kiat mempertahankan rumah tangga Intro Kita mulai teman-teman sekalian dengan berharap Kalau rumah tangga itu di dalam Islam adalah ajang pahala yang paling besar Kata ulama tidak ada dalam Islam ibadah yang umurnya dan panen pahalanya sebesar rumah tangga Karena mulai akad nikah sampai cucu turun temurun semuanya pahala Mulai akad nikah kita sudah naik di atas sebuah bahtera Bahtera ini namanya rumah tangga Mau kita sedang tidur, mau kita sedang makan, mau kita sedang duduk Intinya kita sedang berada di sebuah bahtera namanya rumah tangga Itu per detiknya kita sedang menjalankan ibadah sebenarnya Karena rumah tangga sendiri itu ibadah Perintah dalam agama Dan saya akan masuk ke kiat yang pertama mempertahankan rumah tangga adalah rumah tanggahmu adalah ibadahmu Maka ikhlaskan niatmu karena Allah Itu yang paling pertama memang Teman-teman sekalian ikhlaskan niat Menikah itu jangan karena disuruh oleh orang tua Jangan menikah karena terdesak Jangan menikah hanya karena suka Jangan menikah karena semua teman-teman sudah menikah tinggal kita sendirian Semua ini teman-teman harus dibuang jauh-jauh Kalau anda disini yang hadir sudah menikah dan dulu Salah satu penyebab nikahnya karena 4 hal atau 5 hal tadi yang saya sebutkan itu Maka detik ini diubah niatnya Karena kalau orang niatnya hanya karena disuruh oleh orang tua Niatnya hanya karena teman-teman sudah terlanjur nikah Sudah terlanjur ada rasa suka Atau semua teman-teman sudah menikah sementara kita belum Akhirnya terdesak harus menikah Ini semua tidak di nilai ibadah Memang harus diniatkan Saya menikah karena perintah Allah dan Rasulnya Sebagaimana kalau saya sholat Karena perintah Allah dan Rasulnya Sebagaimana kalau saya puasa Ramadan Karena perintah Allah dan Rasulnya Saya haji dan umrah Karena perintah Allah dan Rasulnya Coba bayangkan Kalau ada orang pergi haji Tujuannya dari awal niatnya adalah belanja Misal Nanti kalau saya di Mekah saya mau belanja ini Saya mau belanja itu Kalau saya di Madinah mau beli ini dan seterusnya Dicampur baur antara niat ibadahnya Sama niat belanjahnya Bahkan ada orang Karena niatnya belanja Pada saat umrah buru-buru mau selesaikan Nggak dinikmati ta'wafnya Nggak dinikmati sa'inya Nggak dinikmati zikirnya Doanya Buru-buru Bagaimana selesai Masuk pasar belanja Beda dengan orang Dasarnya niatnya ibadah Orang kalau niat ibadah Bapak Ibu sekalian Maka semua jadi mudah Saya kasih contoh Kalau ada orang pergi haji Niatnya ibadah Haji itu capek loh Berangkat dari Jakarta saja misalnya ke Jeddah Sembilan jam Belum masuk ke Mekah Sejam dua jam sampai di hotel Belum kita harus tinggal di Minah Di Kemah Jumrah Panas matahari Desak-desakan sama orang Kemudian juga Ada Muzdalifah Ada Arafah Paket Capek sebenarnya Letih Setiap azan kita langsung ke masjid Walaupun jarak hotelnya jauh Tapi subhanallah Orang kalau niatnya ibadah Pulang haji ditanya Bapak Ibu yang sudah capek nih Sudah empat puluh hari disana Tiga puluh hari disana Tanya mau haji lagi gak Pasti jawabannya mau Kalau orang niat ibadah Dia mau lagi Suka dukanya semua jadi mudah Yang panasnya Yang makanannya kehabisan Yang hotelnya jauh Terlupakan semua Yang antri panjang di imigrasi Dilupain semuanya Karena niat ibadah itu berbeda Orang kalau bangun sholat malam Dia niat memang ibadah Karena mau berkomunikasi dengan Allah Mau beribadah kepada Allah Lain Dengan orang yang hanya kebetulan Pasangannya bangunin Supaya dia bangun sama-sama Atau mungkin karena teman-temannya Lagi kebetulan nginap Misalnya di satu tempat seperti ini Nginap kemudian teman-temannya Semua buat program Bangun sholat malam Lagi dia ikut-ikutan Beda sekali Makanya harus diniatkan Dari awal ibadah Ada sebuah kata kunci Dari masalah ini Semua yang berhubungan Dengan kita teman-teman sekalian Di muka bumi ini Tanda kutip ya Tanda kutip Adalah boneka-boneka Yang sedang Allah titipkan Saya bilang sama istri saya Dan saya juga sampaikan Ke bapak ibu sekarang Saya juga sampaikan Dalam pelatihan-pelatihan saya Kalau Kamu Saya bilang sama istri saya Adalah titipan Allah kepada saya Saya anggap kamu Tanda kutip boneka Tanda kutip Yang Allah titipkan Mengatakan Khalid ini istrimu Didik dia Lindungi dia Berikan dia hasil keringatmu Nafkahmu Karena saya Maka saya akan berikan pahala Kau masuk surga Saya bilang sama istri saya Sebaliknya Kamu juga begitu Kamu menganggap saya Tanda kutip Adalah boneka Tanda kutip ya Yang Allah titipkan Ini suamimu ya Layani dia Cuciin bajunya Buatin masakannya Biologisnya Didik anaknya Jaga amanah rumahnya Karena saya Kata Allah Saya kasih pahala Mati Masuk surga Ini yang dimaksud dengan ibadah nih Seperti itu Kita memahaminya Sehingga Kita tidak pernah jenuh Dalam menjalankan kewajiban Coba bayangkan Bapak ibu sekalian Disini kita mulai dari Bapak-bapak misalnya Istri kita gak pernah Kita kenal sebelumnya Begitu menikah Kita setengah mati Banting tulang di luar sana Nagi utang Jual produk Bangkrut usaha Segala macam Setelah selesai Dapat hasil Kita tinggal kasih kepada istri kita Dia yang makan Dia yang beli baju Dia yang menikmatinya Kalau bukan karena niat ibadah Bisa saja seorang laki-laki bilang Siapa perempuan ini Enak benar Hasil keringat saya Tiba-tiba langsung Diambil saja Satu sisi Ibu-ibu juga bisa begitu Begitu akad nikah Mungkin di rumah ayahnya Tidak pernah bekerja Tiba-tiba menikah Laki-laki yang tidak dikenal Cuciin bajunya Siapin sarapannya Layani biologisnya Segala macam Hamil Anaknya dia Spermanya dia Kalau bukan karena ibadah Orang akan berfikir Siapa laki-laki ini Makanya sering terjadi Pertengkaran-pertengkaran Dalam rumah tangga Kadang-kadang dengan hal-hal Yang kecil saja Karena memang dari awal Bukan niatnya ibadah Kalau ibadah Pasti akan berbeda Karena kita tahu Suka-dukanya akan ada Makin berat Sesuatu yang kita jalankan Maka kembali kepada Hadith Nabi SAW Nabi bersabd dalam hadith Bukhari Muslim Allah akan memberikan Balasan yang besar Sesuai dengan Kadar beban Yang sedang diberikan Emang begitu? Beda pahalanya Orang pergi sholat Musim dingin Susah sekali Kalau mungkin di negara Eropa yang lagi Musim salju dingin Dengan orang yang pergi sholat Cuaca lagi enak Ada cobaannya Lebih besar pahalanya Beda semuanya Allah menilai sesuai Dengan kadarnya Kita menikah Ada cobaan Ada ipar Ada tetangga Ada mertua Mungkin ada cobaan-cobaan Dari mereka Tapi kalau niat ibadah Kita akan laluin Ini Karena ini semua ibadah Saya tidak mungkin menikah Dengan Suami saya Saya atau istri saya Saja Tapi saya juga Tanda kutip Menikah dengan keluarga mereka Tidak mungkin Diapus status orang tuanya Makanya banyak orang Kalau tidak niat ibadah Mertuanya kalau datang Mungkin karena Mertuanya cerewet Misalnya Maka dia menganggap Tidak usah datang Bahkan tidak mau ikut Sama suaminya Atau sama istrinya Kalau mengunjungi mertua Bagaimana caranya Kita hapus status mertua itu Status orang tua Dari pasangan kita Tidak mungkin Bagaimana caranya Kita hapus status Saudaranya Yang merupakan ipar kita Selamanya itu status Tidak bisa dihapus Tidak ada mantan orang tua Tidak ada mantan saudara Maka ada orang Yang tidak bisa menerima ini Hanya karena cobaan-cobaan Yang ringan Permasalahannya Karena dia tidak jadikan ibadah Mertua cerewet Ya sudah Konsekuensinya Cobaan sedang ada Sederhana dalam Islam Sabar Terima sabar Layani apa yang kita mampu Niatkan ibadah Jadi mudah semua Kalau ibadah itu Kita dicerewetin segala Ya sudah Kita tenang aja Ada yang kita perlu jawab Jawab Kalau enggak gak usah Sabar itu adalah Menerima takdir Allah Kita bangun pagi Flu Sabar Gimana caranya Terima dulufulu itu Sebagai takdir Allah Lalu kemudian Ikhtiar Cari jalan keluar Nah itu sabar Berarti kita Bukan berarti Tidak sabar Kalau kita malah ikhtiar Kita menerima keadaan Kita nasihatin Coba kita layanin Bersabar Allah maha melihat kok Niatin ibadah ini Penting sekali Kalau sudah Diniatin ibadah Semua akan mudah Kita laluiin Semua akan mudah Kita jalani Kalau namanya ibadah Bapak ibu sekalian Pasti akan ada Gangguan Gangguan Karena syaitan Musuh kita Tidak mau ibadah itu Berjalan Pasti akan digoda Ingat sabda nabi sallallahu alaihi wasallam Dalam hadis suhih Iblis Pemimpin syaitan Memiliki singa sana Di lautan Memiliki singa sana Di lautan Setiap hari Anak cucunya melapor Saya baru membuat Saya baru membuat orang bertengkar Saya baru membuat orang berzina Saya baru membuat orang minum khamar Dan 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 seterusnya Sama iblis dianggap biasa Sampai datang anak cucunya Mengatakan Saya baru mencerikan suami istri Kalimat ini membuat apa Iblis mengambil cucunya Tadi yang melapor Mencerikan suami istri Didudukan di sebelah singa sananya Diberhentiin tugas Artinya ini prestasi tertinggi Sampai ulama mengatakan Kalau di luar rumah Kita digoda dengan Sepuluh syaitan Maka dalam rumah Bisa seribu syaitan Bisa saja Mungkin karena istri terlambat Buatin minuman Sudah cukup si suami marah Meninggalkan rumah Dan tidak ngomong dua hari Bisa saja Suami lupa memberikan pesanannya istri Sudah cukup untuk bertengkar Dua hari Ya kita harus bisa melawan itu Karena syaitan Hanya seorang marketing Yang menawarkan produk dia Yaitu Tinggalkan ibadah Itu produknya Bagaimana dia bisikkan segala macam hal Supaya kita tidak melakukannya Ini yang pertama Teman-teman sekalian Jadi kita harus menjadikan Rumah tangga kita adalah ibadah Maka ikhlaskan niat Karena Allah Yang kedua Kiat untuk memberikan rumah tangga adalah Anggota keluargamu Aset amal jariah Dan kunci surgamu Teman-teman Fahami baik-baik Ibu-ibu di belakang sana Suami itu Aset amal jariah Cuma siapin makannya Siapin minumannya Siapin bajunya Mati Masuk surga Simple sekali Bapak-bapak fahami Uang yang hasil keringan kita Dikasih ke istri Dikasih ke anak Dikasih ke orang tua Hanya itu Pada saat ada sesuatu yang rusak di rumah Diperbaikin Mati masuk surga Ini luar biasa ini Sebenarnya Orang-orang di sekitar kita ini Sudah aset-aset amal jariah Bapak-bapak misalnya kasih duit ke istrinya Ini beli makanan Dibuatlah Beli tempe Beli sayur Beli segala Buat makanan Makanan itu teman-teman sekalian Kata Nabi SAW Tidak ada makanan yang sedang dihidangkan Diniatkan untuk orang lain Kecuali Allah akan letakkan berkah di situ Berkah maksudnya Dari satu piring makanan Pasti akan ada Yang menjadi darah daging Manusia yang memakannya Sekarang saya cerah Medan Bapak-Ibu sekalian Orang tua saya panen pahala Karena saya tumbuh dari asih ibu saya Saya tumbuh juga dari nafkah ayah saya Karena tidak semua yang kita makan satu piring makanan jadi kotoran Ada yang jadi energi Ada yang jadi bagian tubuh kita Sekarang Bapak-Bapak kasih ke istrinya Istrinya makan Anaknya makan Bukankah itu jadi amal jariah buat dia? Karena istri anaknya bisa bergerak Ibu-ibu masak buat suaminya Suaminya makan Anaknya makan Dia tidak beli Tapi dia punya tenaga Masak Lalu dimakan oleh suaminya Bukankah itu jadi amal jariah buat dia? Amal jariah semua Sampai pernah ada seorang sahabat dalam hadis riwayat iman muslim bertanya Ya Rasulullah Ayu islamin khair Perbuatan apa dalam islam yang paling besar pahalanya setelah yang wajib-wajib Kata Nabi SAW Engkau memberikan makan kepada siapa saja Disini masuk suami istri, anak, orang tua, dan orang-orang lain Dan engkau memberikan salam kepada orang yang kau kenal dan kau tidak kenal Jadi anggota keluarga kita itu aset amal jariah Bapak-bapak misalnya masalah duit, nafkah Nanti kita akan bahas itu di poin selanjutnya tentang masalah hak dan kewajiban Kita disuruh berikan uang Hasil keringat kita Nafkah itu sesuatu yang kalau tidak dikasih Roda kehidupan tidak bisa jalan Jadi ibu-ibu bisa beli makanan, air, makan, listrik Sesuatu yang memang harus ada Kalau enggak maka tidak berjalan roda kehidupan Itu namanya nafkah Kata Nabi SAW Dinar yang engkau keluarkan untuk fakir miskin Dinar yang engkau keluarkan untuk pembebasan budak Dinar yang engkau keluarkan untuk jihad di jalan Allah Dan dinar yang engkau keluarkan untuk istri anakmu Jauh lebih besar pahalanya Mengalahkan pahala yang lain-lainnya Di dalam rumah itu Berarti bapak-bapak setiap bulan terima gaji Atau ada pendapatan kasih ke istri anak Itu mengalahkan pahala sodaka untuk jihad Mengalahkan pahala sodaka untuk fakir miskin Tapi bukan berarti hadis ini Ibu-ibu misalnya bilang Nah itu kan ada hadis tadi Berarti semua gaji suami harus saya pegang Bukan itu maksudnya ya Karena kita bicara masalah nafkah Nafkah itu Yang kalau gaji suami 5 juta Misal contoh Lalu suami yang bijak Saya melakukan hal itu pada istri saya Disusunlah kebutuhan rumah A, B, C, D, F, G, A Sampai sekian Oh ini contoh saja Contoh Gaji saya 5 juta Oh ternyata kebutuhan rumah 4 juta Ini 4 juta ya Nafkah rumah Ini 500 ribu bonus buat kamu Karena kamu sudah bantu bersihin rumah segalanya 500 ribu yang sisa Suami punya hak mengelola Jangan juga Bapak-bapak ada yang Maaf kalau ada yang terjadi ini ya Jangan juga tidak punya kawam Dia bukan pemimpin Semua gaji dikasih istrinya Dia mau beli pulsa pun minta sama istrinya Gimana caranya Beliin saya pulsa Loh kok lucu itu Kok malah dia minta sama istrinya Gak boleh Mestinya dia bisa punya kawam Dia yang beliin istrinya Iya Harus punya kemuliaan Nanti kita bahas disini Masalah kenali karakter pasangan Ada poin-poin setelahnya Jadi ibu-ibu Punya hak Di sisi nafkah Tapi ibu-ibu Tidak punya hak Lebih daripada itu Kalau lebih sunnah Sebagaimana bapak-bapak Tidak punya hak di harta Pribadinya ibu Misalnya ibu-ibu disini Ada sebelum nikah Sudah punya usaha Atau Setelah nikah Dapat warisan Dari orang tuanya Tidak bisa suaminya bilang Kamu kan sudah 10 tahun Saya nafkahi Ini dapat warisan 200 juta bagi dua ya Tidak boleh Dia tidak punya hak Satu rupiah pun Laki-laki Suami tidak punya hak Dari harta istri pribadi Istri punya hak Hak nafkah saja Lebih daripada itu sunnah Bukan kewajiban Ini nanti kalau memahami Secara benar Seperti batu-bata Yang kita letakkan Di tembok bangunan Maka akan rapi Kalau benar semuanya Tapi yang jelas Sekarang Kalau laki-laki Mau menjadikan Aset amal jariah Apapun hasil Kiri-kiri saja Diberikan kepada istri Anaknya adalah Sodok yang paling besar Wanita misalnya Ibu-ibu di belakang sana Apa kata Nabi S.A.W. Kata kunci sederhana Masuk surga Wanita Istri manapun Istri manapun Yang menjaga Lima waktu Solatnya Kemudian Berpuasa Ramadhan Ini gak disebutin Solat sunnah ya Solat wajib saja Kalau solat sunnah Ibu-ibu kerjain itu Sudah plus Solat lima waktu Azan langsung solat Subuh sampai isya Kemudian yang kedua Tiba Ramadhan Puasa Ramadhan Belum dimasukkan puasa sunnah Dan Dia mentaati Dan melayani suaminya Padahal yang ma'ruf Ma'ruf ini Maksudnya bukan Melanggar agama Kecuali pada saat Dia meninggal Dia boleh masuk Dia boleh pilih Delapan pintu surga Yang mana dia mau masuk Hanya tiga hal saja Sederhana sekali Kita bisa menjadikan Rumah tangga kita Sebagai asat amal jariah Orang-orang ini nih Suami istri Orang tua Mati ya Orang tua kita misalnya Orang tua Di rumah Tinggal kita berbakti Dengan mereka Berikan mereka Sesuatu yang terbaik Ini di rumah tangga Keluarga kita Maka Kita sudah bisa Panen surga Allah menjadikan Bakti dengan Kedua orang tua Setelah iman Kepadanya Anak-anak Lahir Kita gak bisa milih Sebagaimana orang tua Gak bisa kita milih Saya gak mau ibu ini Saya gak mau ayah ini Gak bisa Kita lahir Ini ibumu ini ayahmu Seburuk apapun mereka Begitu juga Anak yang lahir Begitu keluar Laki-laki Perempuan Sehat Sakit kah Apalah Warna kulitnya Seperti apa Paras wajahnya Lahir Ini anakmu Dan semua digantungkan Variable hak-hak Dan kewajiban disini Sekarang Anak-anak bisa jadi Aset amal jariah Mengajar mereka jalan Mengajari mereka Kalimat-kalimat Memberikan nama yang baik Selama nama itu dipanggil Selama mereka bisa jalan Semua jadi amal jariah Jadi ini Kiat yang harus kita fahamin Teman-teman sekalian Kalau anggota Keluarga kita Itu adalah aset amal jariah Dan kata kunci Untuk masuk ke dalam surga Kiat yang ketiga Jalankan tugas Dan kewajibanmu Rumah tangga itu Seperti satu perusahaan Kalau bahasa saya Supaya mudah difahami Saya dan istri saya Bapak-bapak disini Sama ibu-ibu istrinya Kita ini seperti Seorang pegawai Saya bahasakan sama istri saya Saya sama kamu Pegawai Masuk di sebuah perusahaan Namanya rumah tangga Pemilik perusahaan ini Namanya Allah Kita masuk ke dalam rumah tangga itu Ikutin peraturan Pemilik perusahaan Disuruh datang jam 7 Luar jam 5 sore Disuruh pakai baju biru Hari Senin Pakai baju merah Hari Selasa Dan seterusnya Mana makanan yang boleh disentuh Mana makanan yang tidak boleh disentuh Semua itu dijalankan Kalau kita jalankan Maka pemilik perusahaan Akan mempertahankan kita Sebagai pegawai Itu ibarat untuk memahami saja Kalau rumah tangga itu Seperti itu teman-teman sekalian Jadi dia seperti Perusahaan Nah sekarang Peraturan-peraturannya ada Ada Laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga Didobatkan oleh Sang Pencipta Allah Untuk memimpin rumah tangga itu Dia Punya kewajiban Sebagaimana dia punya hak Yang berarti Timbal baliknya adalah Dia Si istri memulaki Memiliki hak Dari kewajiban suaminya Dan kewajiban dia Merupakan hak istrinya Saya akan mulai Dari Kewajiban suami dulu Ibu-ibu di belakang sana Bisa tuntut dari suaminya ini Secara agama Bapak-bapak harus Selalu komitmen Menjaga ini Yang pertama adalah Semua bapak-bapak hadir disini Harus Bermuamalah Dengan lemah lembut Dan santun Allah berfirman dalam Al-Quran A'udhu billahi minash shaitanur rajim Wa'ashiruhunna bil ma'ruf Dan gaulilah mereka Para istri Dengan ma'ruf Kata Allah bin Abbas adalah Tutur kata yang santun Sayang Manja Cinta Tatapan mata yang syahdu Jaman tangan yang lembut Itu yang disuruh Dan kalau ada laki-laki Yang suka mukul Itu sudah menjadi Peraturan agama kita Dan pengadilan agama Indonesia pun sudah menerapkan Pengadilan agama kita Diterima pengaduan wanita Untuk mengajukan Kulub atau perceraian Kalau suaminya suka mukul Mukul disini dalam arti kata adalah Mukul yang memarkan wajah Menampar Kata Nabi SAW Jangan cacimaki Jangan jelek-jelekan Dan hindari wajah Tamparan Pukulan Gitu kan Tapi dari satu sisi yang lain Ada ayat Al-Quran yang menjelaskan Kalau wanita yang kita khawatirkan Sebagai suami nusyud Nusyud itu pembangkangan Misal maaf disuruh tutup aurat Gak mau Saya ganti Ini gak bertemu Antara mik yang kecil Dengan malam hari Bisa tidur nanti Gitu kan Jadi Sampai mana tadi Sampai saya lupa Lembut sama istri Ibu-ibu yang paling ingat Ya Baik Kalau nusyud Nusyud ini istilah dalam agama kita Yang Allah mengatakan Wallati Takhafuna Nusyudahunna Fa'iduhunna Wahjuruhunna Filmadaji'i Wanita-wanita atau istri yang kalian takut Nusyudnya Nusyud pelanggaran agama ya Disuruh tutup aurat gak mau Disuruh sholat gak mau Disuruh jalan lainnya suami gak mau Maka ingatkan kata Allah baik-baik Haram Kamu harus jalankan Allah akan hukum kamu nanti Gak mau dengar Hajr Hajr itu Bukan hajar Hajr itu diboykot diranjang Hajr Tidak ada aja ngomong Gak digaulin Dibelakangin Dan ini hajar Hanya boleh di rumah Kata Nabi S.A.W Jangan kalian menghajar istri Kecuali di rumah Jadi gak boleh suami itu pergi ke rumah orang tuanya Atau pindah ke rumah temannya Gak boleh Kalau istrinya lagi Nusyud Memang tidak mau jalani kewajiban Kalau mereka sudah dihajir pun Diboykot tadi Tidak mau juga taubat Malah makin jadi-jadi Maka Allah bilang Fadribuhun Boleh kalian pukul mereka Pukulan disini Ulama mengatakan Darbatun khairu mubarrah Pukulan yang tidak berbekas Kata ulama menggunakan kayu siwak di tangannya Jadi bukan Box Bukan tampar Jadi diingatkan Kalau kita tidak ada kayu siwak Kita menggunakan jari mungkin ya Gak boleh Kamu sudah haram nih Gak boleh Kalau juga tidak mau ya dicerikan Jadi memang Mu'asyara bil maruf ini penting Nanti kita akan bahas Di poin setelahnya Itu yang agak panjang Kita jelaskan Masalah mengenali karakter pasangan Bapak-bapak Malik Sahabat nabi ini Menjadi pembantu Sepuluh tahun Di rumah nabi s.a.w Dari umur sembilan tahun Sampai umur sembilan belas tahun Apa kata Anas Saya selama sepuluh tahun Tinggal di rumah nabi s.a.w Saya di pembantu Belum pernah satu kalipun Saya mendengarkan nabi s.a.w Membentak-bentak Apalagi sampai memukul Istri juga pembantunya Sepuluh tahun Tidak pernah dengar satu kalipun Jadi Memang perilaku seperti itu Perilaku yang memang Diperintahkan untuk berbuat baik Ini hak yang pertama Hak yang kedua Adalah Diberikan nafkah Tadi saya bilang Nafkah ini Sesuatu yang Roda kehidupan Berjalan dengannya Harus belanja Bapak-bapak yang bijak Saya bilang tadi Tulis semua pengeluaran rumah Rinci kan Kita juga Hijj lebih mudah Tahu oh ternyata Bulanan saya butuh sekian nih Kalau kurang dari ini Berarti saya harus Lebih ekstra lagi kerja misalnya Baik Nafkah ini Adalah masuk dalamnya Makanan Minuman Pakaian Dan tempat tinggal Semampunya Kalau bisa Kontrak-kontrak dulu Kalau bisa beli Alhamdulillah Tapi ini semua masuk Dalam masalah nafkah Dalam masalah nafkah Semampunya Allah subhanahu wa ta'ala Menyuruh kita Melalui Dalam hadis bukhari Sesungguhnya istri-istri kalian Punya hak dari kalian Yaitu Kalian belikan makanan Minuman Pakaian Dan tempat tinggal Semampu kalian Memang disuruh kita kasih Dan nafkah ini Saya bilang tadi Pahalanya sangat besar Sangat besar Kena mengalahkan tadi Sel di Indonesia ini Mereka pada saat Anaknya menikah Mereka memberikan Kursus cepat Setengah jam Satu jam Sebelum akad nikah Yang dia mau pakai Untuk modal hidupnya 50 tahun 60 tahun ke depan Sini nak Ayahnya dudukin Kamu harus begini 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 Sudah selesai Ayahnya Sudah mumet si anak Tegar mau hadapin Akad nikah Datang lagi ibunya Kamu harus begini 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 Iya kalau cara mereka benar Akhirnya si anak Pada saat akad nikah Kaku Nggak bisa nyebutin Kalimat akad nikah Tapi ini tuh Insyaallah Benar-benar bermanfaat Kita berdoa Biar Allah SWT Semoga Semoga kita Diberkati waliknya Dan ini kan Sebagai tambahan Amal kita pada hari kiamat Semoga semua yang berkuasalah Dimaafkan oleh Allah Sampai murah Dan dikantikan Dan menjadi pahala Dan semoga saja Semua yang sakit Disembuhkan penyakitnya Dan dikantikan Di lunasi utangnya Dan dikantikan Dari penghidayah Dan sebuah penghidayah Yang mudahkan Untuk mengamalkan Dan kita berdoa Untuk seluruh kita Di Falestin Di Syria Di Yemen Di Iraq Di Myanmar Di Afsar Yang sedang tertindas Semoga Allah Selaskan niat mereka Terima para syuhadat mereka Mulihakan islam Di tangan mereka Dan tangan kita semua Dan Allah Partisipasikan kita Bersama mereka Di pahala Baik dengan dua Hatta dugaan Dengan jiwa kita Dan semoga Allah Dan yang memaham Yang mengatuhkan kita Semua di surga Firdaus Dan bahisah Mana ia serbkan Dari majlis Inmu yang bulan ini Para unar dari Allah Para syarat Saya memang dimaafkan Subhanakallah Maha bihamdika Asyidu atla Rila'i Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!